Presiden Prabowo Subianto diminta mendukung profesionalitas TNI dengan cara tidak memberikan jabatan tertentu di luar tugas pertahanan sesuai aturan perundang-undangan. Peneliti Reformasi Sektor Keamanan dan Human Security Setara Institut, Ihsan Yosari, berpandangan bahwa reformasi TNI harus berjalan dua arah atau timbal balik. Pertama, TNI harus fokus melakukan reformasi. Dan kedua, Presiden atau DPR serta politisi sipil wajib menjaga proses reformasi TNI tersebut agar berjalan sesuai mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Presiden, Menteri, dan pimpinan lembaga semestinya mendukung dan memperkuat profesionalitas TNI dengan cara tidak memberikan jabatan tertentu, memberikan tugas dan kewenangan di luar tugas pertahanan dan tugas perbantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peneliti Reformasi Sektor Keamanan dan Human Security Setara Institut, Ihsan Yosari, dikutip Rabu 22 Oktober 2024. Berkaitan dengan hal itu, perubahan struktur pada Sekretaris Kabinet sebagai justifikasi penempatan Mayor Teddy Indra Wijaya memperlihatkan kebijakan yang tidak berbasis pada ketentuan undang-undang TNI serta mengingkari semangat reformasi. Transisi ke pemimpinan nasional yang semestinya membawa asa reformasi TNI sebagai amanat reformasi 1998 untuk mewujudkan TNI yang kuat dan profesional pada bidang pertahanan negara, ternoda dengan kebijakan penempatan ini, katanya. Menurutnya, jika revisi undang-undang TNI dilakukan oleh pemerintah dan DPR hanya untuk mengakomodir pilihan Presiden Prabowo Subianto atas seskap yang dia kehendaki, maka hal tersebut dinilai tidak tepat. Maka semakin sempurna penilaian banyak ahli mengenai autokratik legalism yang kini semakin mendorong kemunduran demokrasi Indonesia, ujarnya. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden No. 139 Garis Miring 2024 soal penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih 2024 hingga 2029. Perpres ini mengatur tentang peleburan Sekretariat Kabinet di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Adapun, perubahan nomenklatur setkap itu dilakukan untuk mengakomodasi Mayor Teddy Indrawijaya atau yang akrab di Sapa Mayor Teddy. Dalam catatan bisnis, setkap selama ini dijabat oleh pejabat setinggi menteri. Status sekretaris kabinet adalah pejabat setara menteri. Hanya saja kalau menurut politikus Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, karena Teddy tetap berdinas di militer, maka setkap kemudian dilebur ke setnek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.